Peace band, dukung Joker yaa Gua gabisa, gabisa kok, gabisa Kalo ada kamera, aduh, rogi aku Angel, aduh Angel, Angel di one plate nih Joking of fans nih Tapi sayang dia gapernah senyumin aku kalo main Tertawa doang Paling suka Angel yang mana? Yang lagi viral itu Siva Kalo Siva ditunggu nih Kali-kali follow kek, Edward02 kan Kali aja kan, nanti aku DM kan Oke halo temen, ketemu lagi di Koko Meme Dan hari ini kita punya special guest yang luar biasa Bukan luar biasa, gimana ya Luar biasa, karena pecicilannya yang sangat terkenal Api sih Jadi yang kedua, Joker Firmanda Kita kasih atas pertanyaan lu Kalo Edo, kita main ngobrol ini lu sebenernya vital atau gitaris sih Kayak Saya Ternar dibalik kok Ternar dibalik kok Ternar dibalik Jadi gue pengen, kita main aja ngobrol Edo Dok Kameranya disitu dong, bukan disini dong Oh iya Ya Allah Sapa dulu dong, sapa dulu dong Halo Dok, kita langsung aja nih kita ngobrol Gue tuh sebenernya gini, mungkin Firm dirumah juga kepengen tau ya kan Selain... Sebelum nih, sebelum perjalanan lu menuju ke One Pride Don't Ever Quit Jadi lu tuh sebenernya mulainya tuh terjun ke dunia bela diri tuh dari mana sih? Awal mulainya dari... Lu apa nak jalanan? Nak jalanan Sering di KRL Ekonomi Jakarta Bogok KRL Ekonomi Jakarta Bogok Iya Berarti dulu kalo ada yang suka naik kereta itu, terus ada yang dompetnya hilang, nah ini biang Hahahaha Hahahaha Terus gak lama itu ketemu orang tua angkat Orang tua angkat Cuman, dulu tuh dia gak tau kalo dia tuh wasit Wasit internasional juga sama wasit nasional juga Jadi dia om Dedika Ruismadi dia Oh kalo nonton kan kelas ya om Terus dia Karena liat dulu kan main di KRL Mungkin dia tau kali kan Sepet berantin di KRL Belum ciuut gitu kan Cuman udah lama lo ketemu main ke rumahnya bangku padahal latihan Terus disuruh latihan dong engkau Latihan kungfu dulu naga mas Kungfu, naga mas Iya, nama perbadi naga mas ingat tau Disitu disuruh latihan, oh malu kali kan Latihan dasar kan Wih, sejit yaa Mau pahit lah ya Oh basic basic yaa Iya basic, basic buku lah Cuman langan-langan dia Najarin pelan-pelan, rayu lah Duh, tanding gak tanding? Dulu tuh belum bisa mumpul, belum bisa rendang Tapi rejekinya tuh lolos buat main PON Dulu tenagarnya kalo aku lolos buat main PON Satu tahun aku latihan di DKI Latihan lah di DKI Tapi terbalik sudah di PON Alhamdulillah udah dari Perang Terbalik dari Perang Itu pertama kali, itu berarti kelas olahraga apa tuh? Usu Usu sandah, berat Perang Dan pertama kali dulu naik pesawat kan Terbang pesawat yaa Terbang pesawat yaa Terus dari situ Alhamdulillah dipanggil Masuk Lantas di Senturi dulu di Jakarta Senayan Gagal di Perangpun Terus tapi ada Sexy Wante dulu Sexy Wante dulu Sexy Wante Sexy Wante Ikut Sexy Eh kiri dipanggil yaa Kiri dipanggil mulailah baru terjun ke Wante Lu benci namanya Grappling Benci sekali yang namanya Grappling Kenapa sih lu benci sama Grappling Ya gimana ya Peluk-pelukah Itu kalahnya kuncian lagi Kalahnya kuncian lagi Kalahnya kuncian lagi Iya Akhirnya Sejak kalah dari kuncian tuh Wah iya Berarti ampun nih Di Wante ini Gak boleh ngeremeng Gak boleh ngeremeng kuncian Jadi gitu Bajar-bajar-bajar Alhamdulillah Tadi ya dari Berarti dari gak suka sama Grappling Akhirnya Jadi cinta Jadi cinta sama Grappling Dulu lu pernah ini ya Lu pernah waktu tanding Udah umbul banget gitu kan Terus tiba-tiba kalah Gara-gara di Triangle ya katanya Ya Triangle tuh dulu Pertama kali main tuh Aduh Udah mau nyerah Udah mau main Mungkin bukan di MMA kan basicnya Tapi Boss yang di siam ini Boss Yoko Selalu support Boss Yoko dari siam ya Support Udah lu latihan-latihan Belajar-belajar Oke belajar-belajar Alhamdulillah Ngerdi sedikit Ngerdi sedikit Ngerdi sedikit Mau bilang banyak Supaya gak ketahuan Kalo banyak Mereka posiri Joget-joget 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 Siar Joget-joget Joget-joget Main boxing Main boxing Main boxing Main boxing di Semanggi Semanggi Itu berarti boxing aja tuh Iya boxing aja Terus Itu pertama kali juga main boxing kan Oh udah, pukul-pukulan kayak... Alhamdulillah. Terus kemarin ketemu lagi lawan Zainuddin di Monpride. Terus, itu kan pertandingan yang menurut gue kalau film semua nonton. Itu pertarungan yang sengit banget. Yang memang dimenangkan oleh Edo. Dengan nilai entertainment dalam pertarungan yang menurut gue keren. Karena dia banyak sekali aksen. Pada saat hampir kena tendang, gak kena. Terus dia, begitu. Dan lain-lain berdoa ya. Terima kasih gak kena tendang. Gitu kan. Udah menghindar sih aja. Menurut lo kemarin pertandingan lawan Zainuddin gimana? Sebenernya... Yang ku ini, Zainuddin tuh... Keras beneranya kok. Cuma kita... Mengalihkan permainannya aja. Biar dia kan... Wah, dia nendang terus kayak enak kan nih. Lama-lama tolong bongkak juga kan. Ekin dikit kan. Jadi... Pas waktu dia nendang aku tarik kakinya. Gue penonton tertawa nih. Waktu aja menghibur penonton nih kan. Oh iya... Ditarik muter. Ditarik muter. Kita harus orang petarung. Yang dilihat kan bukan menang kalah. Jadi kan kita harus menghibur penonton juga kok. Jadi kan... Penonton juga biar gak sundukan. Nggak usah berantem. Ada lawak dikit lah. Dan ini kan... Lu udah menang kemarin lawan Zainuddin. Dan artinya lu berhak untuk maju. Ngelawan title fight. Ngelawan Gunawan. Alhamdulillah. Iya kan. Itu kira-kira... Kapan sih? Waktu lawan Gunawan itu? Tadinya mau dibuat Februari. Cuman kayaknya di bulan Maret. Kan biar aku persiapnya strong kan. Iya. Biar persiapannya benar-benar matang. Karena Gunawan ini kalau dibilang... Badak kan. Gunawannya tuh badak ya. Jadi dia punya power besar. Jadi kita harus... Belajar dulu. Power itu bisa kalahnya sama kelincahan. Jadi kita harus belajar lincah. Iya kan. Tapi... Baga rame sih. Kayaknya, kayaknya. Kayaknya ya. Oh dia punya dendam pribadi sama saya. Iya nggak? Ehehehe. Tapi dulu sama Gunawan kan... Sebenernya dulu kan pernah berangkat berlatih bareng ya. Iya. Ke... Cina ya. Iya ke... Saulintago yang maju cita. Di mana... Kenan sana ya. Kenan. Tapi... Gunawan udah sering pulang balik ke Cina. Pernah tuh baru dua kali jadi... Gunawan udah sendiri lah dikit lah. Iya. tapi itu sebenernya pada saat itu adalah untuk berlatih usuh iya, itu dulu buat acara SEA Games sama Islamic Solidarity ISG, ISG, ISG gitu dulu nah ini persiapan mengelawan Gunawan ini kan berarti jenjang waktunya dari sekarang kan masih lama nih dok masih 3-4 bulan ya itu kira-kira selain improvisasi dalam speed dan lain-lain lu ngerasa gimana sih gue harus bener-bener matang nih ngelawan si Gunawan atau sebenernya lu optimis dan santai aja atau gimana dok? oh enggak, aku semenjak menang dari Jain Udin libur cuma satu minggu lebih langsung latihan kan, karena kan mikir kan Gunawan ini kan bukan lawan sembarang kan dia kan juara, jadi kan kita ngerebutnya itu harus semangat ya jadi dari sekarang aku udah latihan, latihan cuman, nanti akhir hasil akhir lantar dilihat lah kalo memang rezeki, joker yang megasan oh gitu, joker kemarin waktu dia menang Lanzain Udin juga dia ada ngomong 2019, ganti apa? gantinya mudah-mudahan makanya kita berjumpa latihan latihan nya sekarang ya latihan nya sekarang 2 kali lalu tapi nanti di tahun depan harus meningkat dikit lah lebih fokus ke fisik sih karena Gunawan fisiknya bagus jadi fisik bagus juga sebagus juga karena kan partai utama kan nafasnya nafas, oksigennya berarti itu akan digilap panjang 5 ronde ya? iya ini yang gue bikinin kok berarti siapin juga endurance nya ya kalo 3 ronde sih 2 kali 3 ronde masih kuat 5 ronde harus lebih kuat kan jadi harus lebih maksimal lagi latihan nya kok terus kalo misalnya nih Gunawan nonton video ini lu pengen ngomong apa sama Gunawan? Gunawan, bersiapan yang bagus ya kita entertain bercanda kita cuma ada yang serasa-serasa fighter yang bilang gitu ya gua serasa seri seri gua seri seri iya 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 Gunawan, ini lagi siwa hati-hati, kamu jangan ngeri nah terus kalo misalnya nih video ini lagi ditonton sama angel angel ewan pride dia setia siva aprilia lavenia viola, lu pengen sampein apa kayak angel angel? nanti kalo joker main kasih senyumatnya manis ya eh iya 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 kan katanya roti maunnya enak kalian jadi penasaran di kalian enak banget nah itu dia pem tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Edo dan kira-kira kalo kalian kepengen nyampein apa atau pengen nanya apa sama Edo kalian bisa kunjungin langsung juga instagramnya Edo di edoar02 edoar02 terus lu ada channel youtube gak dong? ah aku gak berminat kok gak berminat ya, tapi kalo ada yang ngeditin gimana dong? ehiiiiss, berminat hahaha jadi dia katanya kepengen banget bisa ngeplok bareng sama angel angel menurut kalian gimana? kalo misalnya menurut kalian oke nanti kapan-kapan kita buat tapi tanpa mengganggu jadwal berlatihnya Edo pastinya oh kalo angel yang ngeplok sama Ejoker ada jokernya semangat ini hahaha kalo gitu thank you udah nonton dan semoga nanti kita bisa nonton pertandingan yang luar biasa, bagus, sportif menghibur pada saat berapan dengan gunawan ya siap good luck buat Edo, good luck juga buat gunawan kita akan liat nanti apakah ganti champion atau tetap ganti champion dong tapi kalo 2019 kan orang pada bilang ganti presiden apa engga kalo lu? ganti champion ganti champion aja ya? urusan presiden-presiden gimana? mah itu belakangan hahaha pokoknya tugasnya adalah ganti champion siap oke buat temen-temen semuanya thank you buat udah nonton kalo kalian suka jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share channel ini ke temen-temen kalian juga video ini kalo kalian ada ide-ide yang pengen kalian liat juga di koko eme me silahkan tulis di komen dan thank you, thanks for watching see you on the next video, bye 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 yes that is